Selamat datang di channel review buku Pada video kali ini kita akan menjelajahi misteri dan keunikan organ vital kita yang penuh rahasia yaitu hati atau jantung Hati atau jantung bukan hanya pompa berdenyut yang menyalurkan darah ke seluruh organ Sudah sejak lama jantung atau hati dikenal sebagai simbol yang paling kuat untuk cinta, kasih sayang, dan sebagai titik pusat semua perasaan kita Bahkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh HeartMed Institute menunjukkan seberapa besar energi yang dipancarkan Daya sinar elektrik dari hati EKG mencapai hingga 60 kali lebih kuat daripada sinar elektrik yang dihasilkan oleh otak EEG Medan magnet dari hati bahkan 5000 kali lebih kuat daripada yang ditimbulkan oleh otak Jika Anda memahami ini, kekuatan hati Anda jauh lebih unggul dalam menciptakan realitas atau kehidupan nyata Anda Serta di akhir video saya akan memberikan rekomendasi buku untuk topik ini Untuk itu mari kita simak pembahasan di bawah ini Sebelum ke pembahasan, jangan lewatkan momen ajaib setiap minggu dari video-video kami Dengan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan mungkin ini tidak berdampak besar untuk Anda saat ini Namun dengan pemahaman dari channel kami secara terus-menerus akan berdampak besar untuk kehidupan Anda ke depan Serta dengan satu subscribe sangat berharga bagi kami untuk kemajuan channel kami Agar bisa lebih bermanfaat dan menginspirasi banyak orang Mari kita ke pembahasan Beberapa ungkapan yang lazim dipakai membuktikan betapa kuat medan energi yang dihasilkan oleh hati atau jantung kita Untuk membentuk realitas kita atau kehidupan nyata kita Sebagai contoh, laki-laki itu bunuh diri karena patah hati Dia berharap dengan sepenuh hati Dengarkan isi hatimu Bahkan orang suci atau orang bijak sering berkata Lihatlah dengan hati Pernahkah berpikir akan kalimat-kalimat tersebut kenapa harus menggunakan kata hati tidak otak Jika memang otak yang sepenuhnya menciptakan realitas kita Adalah HeartMed Institute didirikan pada tahun 1991 Yang kemudian dikenal di seluruh dunia karena penemuan-penemuannya yang revolusioner Tempat itu mulai melakukan penelitian dasar tentang ilmu fisiologi dalam kaitannya dengan perasaan atau emosi serta pengaruh timbal balik antara jantung atau hati dan otak Dari penelitian tersebut menghasilkan daya sinar elektrik dari hati EKG mencapai hingga 60 kali lebih kuat daripada sinar elektrik yang dihasilkan oleh otak EEG Medan magnet dari hati bahkan 5000 kali lebih kuat daripada yang ditimbulkan oleh otak Harus kita bayangkan hati menghasilkan medan energi yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh otak manusia Sampai saat ini ilmu pengetahuan modern beranggapan bahwa otak dengan seluruh rangsangan atau dorongan yang mengandung elektromagnet memiliki radius pancaran medan energi yang paling besar Sekarang kita telah menemukan sebuah medan energi lain yang jauh lebih besar yang kekuatan pancarannya jauh melebihi tubuh kita sendiri Bahkan beberapa orang beranggapan bahwa medan energi yang dipancarkan oleh hati pada kenyataannya memiliki radius pancaran yang jauh lebih luas daripada yang bisa diukur manusia Namun alat ukur saat ini belum memungkinkan untuk mengukur hasil yang sesungguhnya Setelah rasa kagum yang pertama meredah, sebuah pertanyaan muncul dengan cepat Apa sesungguhnya makna yang terkandung dalam medan energi yang membungkus hati kita ini? Pengetahuan yang kita peroleh sungguh luar biasa dan sama sekali tak terduga Medan elektrik dan medan magnet yang dipancarkan oleh hati berkomunikasi dengan seluruh organ tubuh kita Bahkan dapat dibuktikan bahwa ada suatu hubungan antara hati dan otak manusia Dimana hati mengirim isyarat kepada otak mengenai hormon endorfin atau bahan kimia apa yang harus dihasilkan di dalam tubuh Otak tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja setelah mendapatkan isyarat dari hati Jadi sesungguhnya hatilah yang menyebarkan semua informasi Tapi bagaimana hati bisa berkomunikasi dengan otak dan seluruh organ tubuh kita? Dalam rentetan percobaan selanjutnya, kemudian ditemukan bahwa semua informasi diteruskan dengan perantara emosi atau perasaan Di dalam emosi kita terkandung sebuah informasi dimana melalui emosi ini Hati kita memberi tahukan kepada otak dan seluruh organ tubuh lainnya tentang apa yang harus dibutuhkan oleh tubuh pada saat itu Tapi ini belum semuanya Ketika diteliti lebih lanjut, ditemukan bahwa medan elektrik dan medan magnet yang dipancarkan oleh hati Tidak hanya dibangun melalui emosi kita saja Tapi ternyata kekuatan yang dimilikinya disebabkan oleh sesuatu yang sangat berarti Yaitu keyakinan kita Jadi melalui keyakinan yang sangat dalam di hati kita, juga jalan hidup kita ditentukan Semua ini terangkum sebagai informasi di dalam energi yang dipancarkan oleh hati kita Dan disebarkan dengan daya pancar yang sangat kuat oleh tubuh kita Tidak hanya ke otak dan organ tubuh lainnya, melainkan jauh ke dunia luar atau alam semesta Hati atau jantung kita bisa bertindak sebagai perantara yang mengubah segala keyakinan dan perasaan kita ke dalam gelombang getaran elektrik dan getaran magnet Gelombang elektromagnet tidak hanya terbatas pada tubuh kita saja, melainkan memancar jauh hingga ke seluruh lingkungan kita Hati menerjemahkan semua keyakinan, semua gambaran atau angan-angan dan perasaan atau emosi ke dalam sebuah bahasa lain Sebuah bahasa sandi dari getaran dan gelombang lalu mengirimkannya Melalui gelombang elektrik dan magnet yang dipancarkan oleh hati, keyakinan kita mengalami perubahan dalam pengaruh timbal balik dengan dunia nyata Jadi kita memancarkan jauh lebih banyak energi melalui hati daripada otak Mengapa hal ini penting sekali untuk diketahui? Jawabannya mudah sekali, karena akhirnya kita dapat mengerti Mengapa ada keinginan-keinginan yang begitu mudah terpenuhi sedangkan beberapa keinginan yang lain belum dapat menjadi kenyataan dalam hidup kita Meskipun kita telah berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya Jika kita membuat sebuah gambaran di depan mata tanpa merasa yakin bahwa keinginan kita akan menjadi nyata Maka hanya otak kita saja yang mengirimkan gelombang elektromagnetnya Sementara pusat perasaan kita yang sesungguhnya, yaitu hati Mengirimkan keyakinan kita yang paling dalam terkait rasa keragu-raguan, kebimbangan, dan ketakutan Dengan kekuatan 5.000 kali lebih besar dari kekuatan otak mengalir ke dunia luar Akhirnya sudah dapat dipastikan bahwa hanya sesuatu yang benar-benar kita yakini dari lubuk hati yang paling dalam Yang bisa menjadi suatu kenyataan dalam hidup kita Rekomendasi buku untuk topik di atas adalah Law of Resonance, karya Pire Frank Buku ini juga relevan dengan beberapa hukum di antara lain Law of Divine, Oneness, Law of Attraction, dan Law of Vibration Buku ini akan memandu Anda dalam menciptakan realitas melalui kekuatan hati serta mengubah dunia luar melalui keyakinan Anda Bagaimana menurut Anda tentang pembahasan di atas? Tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton sampai selesai, kami senang bisa berbagi pengetahuan dari berbagai buku-buku kepada Anda Jangan lupa tekan tombol lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan setiap petualangan kami selanjutnya Sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.